Perkataan yang menyenangkan adalah seperti serang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang Hai teman-teman, apa kabar? Di Ramadan kali ini, apa nih resep masakan terfavorit teman-teman? Pasti banyak banget, apalagi di sosial media jor-joran ya gak sih resep-resep masakan begini-begitu Kadang-kadang kita bingung sendiri Kali ini spesial banget, aku mau memperkenalkan aplikasi Yummy App Pokoknya masak itu bisa jadi lebih hemat dan lebih mudah menggunakan aplikasi Yummy App Mau tau detailnya? Sama-sama kita lihat, yuk! Pertama-tama pastikan aplikasi Yummy App udah teman-teman masukin di HP Yang kayak gini nih logonya Terus jangan lupa sign up alias daftar Setelah itu, siap deh kita menikmati pengalaman cara masak yang lebih efektif dan gampang Begitu dibuka, langsung disambut Selamat siang Chef Dina Oh, how nice! Ini masih di homepage-nya Di halaman home ini kita dapat banyak sekali informasi menarik Ada trending makanan yang lagi hits saat ini Ada event dan promosi juga Ada chef-chef profesional yang siap teman-teman lihat hasil karya mereka Benar-benar sangat menginspirasi sekali loh Dan ada inspirasi menu Ramadan juga Ada buat menu sahur juga Pilihan resep untuk kue kering kekinian Dan rekomendasi makanan yang dijamin benar-benar super yummy Sekarang ini aku lagi mau bikin masakan Jadi aku mau klik aja langsung fitur masaknya Jadi disini ada fitur masak bisa disesuaikan dengan bahan-bahan yang kita punya di dapur atau di kulkas kita Bahan rekomendasi dari Yami Eps Indomilk kental manis Aku selalu punya Indomilk kental manis di dapurku Jadi aku mau klik aja Satu bahan telah dipilih Di kulkasku ada gula merah Jadi aku mau pilih juga gula merah Diklik Aku udah pilih dua bahan Ada di dapurku Sepertinya ada beras ketan Jadi kita bisa masukin sesuai yang ada kita punya Nah klik beras ketan Tiga bahan aku udah pilih Indomilk kental manis Beras ketan Dan gula merah Klik yang biru ini bisa diterapkan Keluar deh hasil pencarian Wow Baru dibuka aku langsung tertarik nih sama si wajib gula merah Oke pilihanku wajib gula merah Disini ada fitur filter resep Ini bisa di klik juga ya Jadi bisa disesuaikan dengan budget Dengan harga kita Waktu yang kita punya untuk masak Dan kira-kira untuk berapa porsi Jadi harganya kira-kira Antara 10.000 dan 100.000 ya Durasi masakku kira-kira Aku punya 30-60 menit Porsinya aku pilih dua deh Bisa di klik yang biru Diterapkan Akan keluar pilihannya Nah Kayak gini Bisa di klik misalnya Biji salak bubur madura nih contohnya ya Jadi detil banget Ada penjelasan bahan-bahannya Dan video penjelasannya pun ada Wow Super detil Nah ini aku mau tetap dengan pilihanku yang pertama tadi Semuanya sangat menarik banget Jadi bingung pilihnya Aku pilih ini deh Wajib gula merah Pilihan pertama aku tadi Pilihan-pilihan menarik Bahan-bahannya Detil ada sampai Takarannya pun Cara memasaknya Kelihatan sederhana Aku mau bikin ini deh Hasil nantinya Dia akan seperti ini Oke Aku siapin bahan-bahannya dulu Aku masak Terus kita bisa lihat Sama-sama hasilnya Ya Bahan-bahannya aku udah siapin Berat ketan yang sudah direndam Santan Air Daun pandan Garam Gula merah Dan sedikit air untuk campurannya Juga kental manis Indomilk Tanaskan kukusan Dan kukus Beras ketannya Sekitar 15 menit Sesudah 15 menit Matikan apinya Aku mau bikin Air pandan Didihkan air Dan pandan Sesudah mendidih Masukkan Ketannya Ke air yang mendidih Aku masak terus Sampai dia meresap Ini udah meresap Matikan Udah meresap ya Dikukus lagi Sekitar 15 menit lagi Udah 15 menit Angkat Dan sisihkan Wow Wanginya apa? Lanjut Gula merah Gula merah Gula merah Garam Sampan Dan kental manisnya Semuanya langsung Praktis banget Di api sedang Di api sedang aja Sesudah mendidih Dan gulanya larut Kecilin apinya Di api kecil aja Udah mengental Masukkan semua Ketannya Yang udah matang ini Aduk sampai meresap Aduk sampai meresap Wangi ya Pak Dasyat Ini di api kecil Sampai Meresap gula merahnya Ke Petan Yes Udah mulai Mengental Menyerap banget Aku sisihin aja Pandannya Biar aman Ini beberapa menit aja Di api kecil Dia bener-bener Nyerap banget Lihat ya Pak Pastikan Bawahnya itu Harus diaduk terus Supaya dia gak Lengket Yes Ini udah Siap untuk Dicetak Aku punya Oloyang 18 X 18 Diolesin dengan Daun pisang Dan Dioles minyak Baru tipis-tipis aja Wow Ini harus Bener-bener Di suhu ruang Baru bisa dipotong Biar dia set gitu loh Pak Nah Jadi apa sih Kelebihan resep Aplikasi Yami App Dengan fitur Filter yang ada Itu bisa sangat Membantu kita Bisa memilih Resep dengan cepat Dan tepat Wow Udah jadi wajiknya Udah aku potong-potong juga Dengan aplikasi Yami App Memasak itu Jadi lebih hemat Dan mudah Jadi langsung aja Bisa di cek Resep-resep mantap lainnya Di aplikasi Yami App Nah Aku mau cobain Satu Hmm Wow Hmm Apa Manisnya pas Sederhana banget Tapi jadinya Wow Resepnya mantap Jangan lupa Cek di Yami App Makasih Selamat mencoba Dan jangan lupa Ada kegiatan Gosok kupon Yaitu Mengumpulkan poin Untuk ditukarkan Dengan uang tunai Di aplikasi Yami App Sampai jumpa Sampai jumpa